Hai assalamualaikum sebelumnya aku izin post untuk tdc yang udah nge-repost postingan di Facebook aku izin screenshot dan aku jadi tertarik untuk nge-klarifikasi atau bukan klarifikasi ya tapi kayak edukasi kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu jadi aku tuh pengen banget speak up mengenai kasus ini jadi aku bacain aja ya ceritanya izin cerita tentang duka cita keluarga saya awal mula hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 adik saya yang sedang hamil merasa ingin melahirkan lalu kami sekeluarga pergi ke bidan terdekat singkat cerita hampir 12 jam bayi tak kunjung keluar sang bidan pun menyuruh kami untuk melakukan prosedur sesar ya memang seperti itu ya karena sudah 12 jam bayi juga belum keluar belum pembukaan belum lengkap memang harus dilakukan tindakan sesar karena apa karena dikhawatirkan janinnya itu terlalu lemah terlalu capek dan akhirnya detak jantungnya itu tidak stabil seperti itu dan resiko juga untuk ibunya karena ibunya terlalu kelelahan jadi disarankan untuk dilakukan tindakan sesar nah si keluarga pun menyetujuinya sekitar jam setengah delapan kami pergi sambil membawa surat rujukan dari bidan kami datang pertama ke RS Central Medica Cikalong nah Central Medica ini ini adalah rumah sakit yang dulu aku pernah kerja disitu selama satu tahun dan kebetulan aku disitu jadi perawat asisten dokter objin ya asisten dokter spesialis kandungan jadi aku tuh udah biasa nemuin kasus yang seperti ini makanya aku pengen speak up nah lanjut jadi dia datang ke rumah sakit Central Medica Cikalong namun sayang dokter tidak ada lalu kami melanjutkan ke RS Puliasi disanapun dokter tidak ada kami jadi dokternya memang yang pertama di Central Medica itu dokter objin salah satu itu sedang umroh yang kedua itu mungkin dia sedang on call ke rumah sakit lain dan yang satu lagi mungkin dia sedang keluar kota jadi tidak ada dokter seperti itu jadi dokter yang satunya mungkin on call ke rumah sakit lain dan mungkin sama di rumah sakit di di rumah sakit puliasi dan sentul juga dokternya sedang tidak standby disitu sedangkan si pasiennya itu dia urgen hari cepat-cepat disesar makanya dari rumah sakit disuruh kesana kesini itu mencari dokter yang standby kalau di siloam kayak gitu kan pasti dokter untuk objinnya itu dokter spogonya itu dia standby lanjut kami melanjutkan rujukan ke RS Siloam Purwakarta Alhamdulillah disana dokternya ada sekitar jam setengah sembelas malam pihak RS meminta persetujuan operasi dan total biaya yang dibayar kami pun sanggup Alhamdulillah si buah hati sudah terselamatkan nah ini nih kejanggalan mulai kami rasa nah kejanggalannya kami pihak keluarga tidak diperbolehkan melihat sang ibu bayi pihak RS bilang belum boleh dilihat karena kan selesai itu pasien di ruang RR dulu ya di observasi selama kurang lebih 6 jam nah dalam observasi tersebut pasti dicek untuk pendarahannya nadinya RRnya HBnya jadi pas masa itu tuh nakes ya bagian kita itu mengecek tuh bagaimana keadaan ibunya makanya ditaruh dulu di ruang RR atau nggak di HCU biasanya ya lanjut sampai pagi hari Senin pihak RS meminta persetujuan lagi dari kami untuk melakukan operasi yang kedua mereka bilang rahimnya harus diangkat karena pendarahan terus menerus dan mereka meminta biaya tambahan demi keselamatan keluarga kami nah memang betul jadi selama 6 jam atau sampai 12 jam itu di observasi kalau pendarahannya itu makin hebat pendarahannya itu sampai membuat HBnya bener-bener turun di bawah 7 bahkan 5 atau 4 itu memang harus dilakukan tindakan histerectomy nah tindakan ini adalah tindakan pengangkatan rahim salah satu faktornya karena pendarahannya hebat nah ini yang akan aku bahas di video ini dan keluarganya diminta untuk biaya tambahan itu karena mungkin dia tidak memakai BPJS ya teman-teman sebenarnya di rumah sakit silam itu bisa pakai BPJS mungkin dia nggak pakai BPJS makanya diminta biaya tambahan karena operasi histerectomy itu operasi yang bukan operasi kecil tapi operasi besar pengangkatan rahim dan resikonya juga memang besar untuk menyelamatkan si ibu makanya harus dilakukan tindakan histerectomy atau pengangkatan rahim agar si pendarahannya itu berhenti namun ada beberapa pasien yang mungkin bisa kuat melewatinya dan mungkin ada yang nggak bisa terselamatkan karena faktor-faktor tertentu sekitar 5 jam kemudian pihak RS memberitahu operasi selesai dengan anehnya lagi masih belum boleh dilihat iyalah belum boleh dilihat karena kan masih dalam observasi masih di ruangan insentif kalian tidak boleh melihat dulu karena masih dalam observasi nanti kalau sudah stabil sudah bagus keadaannya barulah bisa keluar dari ruang RR dan masuk ke ruangan rawat inap kami pun tidak apa-apa karena percaya kepada pihak RS setelah hampir 5 jam kemudian rumah sakit menghubungi kami lagi bahwa si ibu butuh operasi lagi karena ada pendarahan kami sudah mulai panik karena pihak RS meminta persetujuan sambil menyodorkan daftar biaya tambahan hampir sekitar 7 jam tidak ada kabar kami memaksa untuk melihat kondisinya tapi naas adik saya tidak bisa tertolong nah jadi seperti itu tindakan gisterektom itu dia itu sebenarnya untuk menyelamatkan si ibu tapi di beberapa kasus ada beberapa ibu yang memang tidak kuat karena pendarahan itu terlalu hebat faktor pendarahannya itu banyak ya mungkin saat ibu itu hamil dia itu kurang meminum vitamin penambah darah yang kedua USG USG itu penting ya teman-teman minimal 4 kali dalam kehamilan itu USG untuk apa? untuk mengetahui keadaan bayi HPLnya kelewat apa enggak hati-hati nih HPLnya terus placentanya itu nempelnya dimana? apakah dia di apa namanya di jalan lahir menutupi jalan lahir ataukah dimana? jadi ada beberapa kasus yang yang diharuskan untuk pengangkatan rahim itu karena mungkin si placenta itu lengket dan tidak bisa diangkat makanya harus dilakukan tindakan histerektomi agar untuk memberhentikan pendarahannya karena bahaya ya bisa menyebabkan kematian untuk yang mengerti masalah prosedur RS apakah ini kesalahan pihak RS atau memang seperti itu prosedurnya karena tidak karena kami tidak mengerti apa-apa tentang proses pembaik pelayanan kesehatan RS sebenarnya untuk prosedurnya memang sudah seperti itu kak namun itu kembali lagi kepada yang maha kuasa mungkin jalannya sudah seperti itu untuk prosedurnya memang seperti itu untuk bagi kami aku nih ya yang hampir satu tahun menjadi asisten dokter spesialis kandungan itu tuh tindakan untuk menyelamatkan fasenya namun mungkin ibunya ini tidak kuat dan ini pelajaran banget untuk kita semua agar rajin meminum hitam yang tambah darah ketika hamil dan rajin konsultasi ke dokter juga kejadian tadi itu menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih smart lebih hati-hati lagi lebih safety supaya kita itu rajin untuk melakukan pemeriksaan ketika hamil yang pertama USG yang kedua check lab HB dan lain sebagainya yang ketiga juga jangan lupa meminum pil asam folat dan penambah darah dan keempat harus punya BPJS karena apa kita nggak tahu ke depannya kita ekonominya seperti apa akan terjadi apa kepada kita jadi kalau ada apa-apa kita nggak pusing untuk mencari biaya dan gampang untuk melakukan sesuatu jangan sampai berpikiran kalau pasien BPJS itu diremehkan padahal di rumah sakit itu pasien itu sekala prioritas kalau dia udah emergensi bakal tetep langsung dilayani kalau dia emergensinya lebih rendah ya mungkin akan dilayani yang apa namanya yang lebih emergensi dulu seperti itu ya teman-teman semoga bermanfaat terimakasih udah nonton sampai jumpa